Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang indah ini Kita dipertemukan dalam keadaan sihat dan afiat Tanpa halangan suatu apapun Itu semua adalah kemurahan Allah Kasih sayang Allah kepada kita Sehingga kata-kata yang paling pas untuk kita Sanjungkan kecuali dengan kata-kata puja dan puji untuknya Mari kita ikrarkan rasa syukur kita Dengan membaca kalimat Tuhmid Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan syafat dan uzmannya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu Kepada saudara-saudaraku dengan harapan Ilmu itu akan membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita Ada pun judulnya adalah Ada 10 orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah SWT Karena titik-titik Tidak diterimanya solat seseorang Oleh Allah SWT itu Ada banyak faktor Dan ada 10 orang yang solatnya tidak diterima Meskipun tiap hari sudah melaksanakan Sudah melakukan kewajiban berupa solat lima waktu Namun jika solatnya itu melakukan hal-hal Seperti yang ingin kami sampaikan ini Atau solatnya dengan cara yang ingin saya sampaikan ini Maka dikatakan solatnya tidak akan diterima oleh Allah Disampaikan oleh Nabi SAW Bismillahirrahmanirrahim Asaratu nafarin La yakbalum lohu Solatahum Rojulun Sola wahidan Bihoiri kiraatin Rojulun Yusalli wala yu'addi Zagatahu Rojulun Yaumun Yaumu Kauman Wahumlahu Karihuna Wa rojulun Mamrukun Abikun Wa rojulun Saribul Khomri Mutminan Wa meru'atun Zawjuha Sakhitun Aleyha Wa meru'atun Solat bihoiri Khimarin Wal imamul Jabirul Jairu Wa rojulun Agala Ribba Wa rojulun La tanhahu Solatuhu Anil faksai Wal mungkari Itulah Sabda Rasulullah Mengenai Sepuluh orang Yang solatnya Tidak diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mengapa Tidak diterima Jawabannya Ada Sepuluh orang Yang Allah Tidak menerima Solat mereka Yang pertama Laki-laki Yang Solat Sendirian Tanpa Bacaan Solat Tetapi tidak hafal Tidak tahu Bacaan Solatnya Ya Maka Meskipun Lima kali Sehari Yaitu Duhur Asar Maghrib Ishak Dan Subuh Solat Terus Namun Jika tidak Membaca Apa-apa Maka Solatnya pun Juga tidak Akan diterima Yang Kedua Laki-laki Yang Melakukan Solat Tanpa Menunaikan Zakat Solat Memang Iya Tetapi Zakatnya Tidak pernah Dipenuhi Zakat Fitrahnya Zakat Malnya Tidak Dipenuhi Maka ini Solatnya Diterima Kemudian Yang ketiga Laki-laki Yang Mengimami Suatu Kaum Sedang Mereka Tidak Menyukainya Jadi Orang Imam Solat Yang Makmumnya Tidak Senang Itu Juga Solatnya Tidak Diterima Yang Keempat Yaitu Laki-laki Hamba Sahaya Yang Melarikan Diri Jadi Laki-laki Yang menjadi Pembantu Rumah Tangga Tetapi Melarikan Diri Dari Majikannya Ini Juga Tidak Diterima Tidak Pamitan Pulang Itu Yang Kelima Laki-laki Peminum Homer Atau Arak Dan Sejenisnya Dan Dia Sangat Hobi Minum Arak Itu Kemudian Yang Kenan Solatnya Juga Diterima Yaitu Wanita Yang Dimurkai Suaminya Hati-hati Ini Wanita Yang Dimurkai Oleh Suaminya Maka Solatnya Juga Tidak Akan Diterima Maka Besok Akan Disiksa Allah Kemudian Yang Ketujuh Wanita Yang Melakukan Solat Tanpa Tutup Kepala Tanpa Tutup Kepala Alias Rambutnya Kelihatan Kemudian Yang Ke Delapan Yaitu Pemimpin Yang Sombong Lagi Dolim Jadi Seorang Pemimpin Yang Sombong Ya Yang Takabur Kemudian Dolim Atau Menganiaya Kepada Rakyatnya Kepada Yang Dipimpin Kemudian Kesembilan Yaitu Laki-laki Yang Memakan Ribah Ya Ribah Itu Bunga Uang Meminjam Dengan Bunga Uang Dan Uang Jasa Itu Bunga Uang Uang Itu Yang Menyebabkan Solatnya Tidak Diterima Dan Yang Kesepuluh Adalah Laki-laki Yang Tidak Tercegah Oleh Solatnya Dari Melakukan Kekejaman Kekejian Dan Kemungkaran Sudah Solat Tetapi Perilaku Kejinya Ya Masih Melakukan Dusta Masih Melakukan Ribah Masih Melakukan Namimah Masih Melakukan Yang Lainnya Yang Tidak Terpuji Berarti Itu Dia Solatnya Juga Tidak Diterima Ini Bahaya Sekali Karena Kemungkaran Itu kan Hal-hal Yang Tidak Baik Tapi Tetap Tidak Dihentikan Meskipun Dia Setiap Harinya Solat Maka Solatnya Ini Juga Tidak Akan Diterima Bahkan Nabi Bersabda Malam Tan Hahu Solatuhu Anil Faksai Wal Mungkari Lam Tazid Huu Solatuhu Intallahi Illa Maktan Wabudan Itu Yang artinya Barang siapa Tidak Mencegah Oleh Solatnya Dari Kekejian Dan Kemungkaran Maka Solatnya Itu Hanya Akan Menambah Dia Terkutuk Dan Dijauhkan Dari Allah Nah ini malah Solatnya menjadi orang Tambahan Terkutuknya Dari orang itu Kemudian Pendapat yang lain Sedangkan Al-Hasan Berkata Apabila Solatmu Tidak dapat Mencegahmu Dari Kekejian Maka Sebenarnya Kamu Tidak Solat Dan Solatmu Akan Dilemparkan Pada hari Kiamat Ke atas Wajahmu Bagikan Kain kasar Yang Kotor Dari Kitab Muka Syafatul Kulub Itulah Saudara-saudaraku Sepuluh Hari yang Perlu kita Hindari Agar Solat kita Diterima Barangkali Ada kesalahan Dan kegelapan Kami mohon Maaf Yang setulus-tulusnya Dan Semoga Allah Suka Mengampuninya Kami merasa Bahwa Apa yang kami Samaikan Paling Ada kesalahan Dan kekelapan Kami merasa Itu karena Kefakiran Ilmu kami Karena Kekulangan Kami Dan kebodohan Kami Semata Karena kami Tempatnya Salah Dan lupa Namun Barangkali Ada benarnya Semua adalah Milih Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidhaya 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati